selamat menikmati Yesus menuju ke tiang gantungan kayu salib itu saya mengajak kita membaca Matius 26 ayat 14 sampai 16 nanti saya akan jelaskan secara praktis buat kita semuanya Judas mengkhianati Yesus kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala ia berkata apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca pakailah hambamu di dalam segala keterbatasannya berikan hikmat yang daripada Tuhan supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan di share buat kami semua jadi berkat buat dirinya menyampaikan maupun bagi kami semua mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sebenarnya kalau kita perhatikan setelah para imam besar itu berunding bagaimana caranya untuk menangkap Yesus maka Judas Iskariot terpengaruh di bagian lain dikatakan oleh godaan iblis sehingga dia menerima tugas itu tugas apa itu tugas untuk memperkenalkan siapa Yesus itu yang mana Yesus itu yang mana yang seharusnya ditangkap itu jadi itulah yang akan dilakukan oleh Judas Iskariot kita mencatat pergilah seorang dari kedua belas murid itu jadi dia terpisah dari Yesus terpisah dari murid-murid terpisah dari persekutuan sehingga dia dapat godaan dari iblis untuk menyerahkan Yesus saudara yang sudah saya kasih Tuhan inilah bahaya anak-anak Tuhan yang mengaku percaya setia beriman kalau terpisah dari Tuhan dan teman-teman persekutuan jangan pikir kalau kita mau bergaul dengan orang-orang di luar orang percaya itu kita bisa menjadi berkat menjadi dampak belum tentu saudara kalau iman kita tidak kuat kita menjadi dampak kita yang dipengaruhi kita yang dipengaruhi ajaran mereka pergaulan mereka perbuatan mereka kita dipengaruhi itu sebabnya saudara ketika Judas seorang diri terlepas dari persekutuan dengan teman-temannya yang bersama-sama dengan Yesus maka iblis pun mulai bekerja di dalam dirinya dan sekali lagi disebutkan jelas murid itu bernama Judas Iskariot Judas Iskariot surat tadi dikatakan bahwa apa yang dilakukan akan dikenang sampai saat ini demikian juga Judas Iskariot melakukan perbuatan pada waktu itu mengkhianati Yesus dia dikenang juga sampai saat ini celakanya adalah setiap menuju Jumat Agung Pasca selalu saja dikhotbakan oleh pendeta hamba hamba Tuhan seakan-akan mempersalahkan Judas seakan-akan menyalakan Judas dan jemaat juga yakin yang mengkhianati Yesus itu hanya Judas padahal ingat saudara jangan senang terlebih dahulu saudara ada kemungkinan kita juga mengkhianati Yesus konteks di Amerika kita sering dipengaruhi dengan yang disebut dengan uang dolar kertas yang berwarna hijau itu sehingga memungkinkan orang-orang percaya yang talinya setia kepada Tuhan yang talinya sungguh-sungguh mau cinta Tuhan tapi pengaruh uang pengaruh dolar dia mau katakan okelah sesekali hari minggu saya masuk kerja gak apa-apa karena minggu kan dibayar double saudara satu jam misalnya 25 bisa jadi 50 dan dapatnya double saudara dan dia rela tinggalkan Tuhan dengan apa yang dia dapatkan itu seminggu oke dua minggu tapi lama-lama menjadi kebiasaan boleh tidak dia seperti Judas yang menjual Yesus selakanya mungkin pendapatannya itu lebih besar dari apa yang Judas dapatkan Judas baru dapat 30 keping pera 30 keping pera itu berapa saudara seharga seorang budak yang diperjual bulikan pada waktu itu jadi imam besar itu menghargai Yesus itu dengan harga 30 keping pera demikian juga Judas menghargai Tuhan Yesus dengan 30 keping pera dia merah kalau terima 30 keping pera itu maka Yesus akan diserahkan jadi saudara jangan anggap bahwa yang mengkhianati Yesus itu hanya Judas kita kalau tidak hati-hati bisa mengkhianati Tuhan Yesus mudah-mudahan saudara-saudara yang mendengarkan piman Tuhan saat ini ini keras ini tidak berbuat demikian pertanyaan daripada Judas itu apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia kepadamu nah ini sekarang ada tugas tugas menyerahkan Yesus gurunya tugas supaya Yesus tangkap berapa harus dibayar kalau tidak ada uang tidak kulakukan maka disini dikatakan tiga puluh keping perak inilah merupakan awalnya dimana Judas Iskariot mengkhianati gurunya kalau kita baca sampai seterusnya bagian ini dan kita sering mendengarkan bagaimana dia menyerahkan Yesus di taman Gesmani dia menjual Yesus dengan ciuman yang disebut dengan ciuman maut dia memimpin orang-orang datang untuk menangkap Yesus orang-orang tidak mengenal yang mana Yesus tapi dia tahu dia katakan barang siapa yang aku cium itu orangnya tangkap dia dan orang-orang itu ditangkap yaitu Yesus dicium dengan ciuman apa yang bisa kita pelajari saudara jangan pikir kalau ada hugging ada gandengan tangan ada ciuman itu berarti orang itu baik pada kita ada udang dibalik batu saudara sehingga membuat kita zaman sekarang bisa penuh curiga ada apa dengan orang ini tiba-tiba datang mencium itu yang dilakukan oleh Judas ternyata dia mau menyerahkan Yesus supaya ditangkap saudara yang dikasih Tuhan Judas telah menjual Yesus dengan 30 keping perak tanpa dia sadari dia telah lakukan di semuanya tapi ketika dia sadar kita mencatat dia menyesal dia lemparkan uang yang diberikan kepadanya itu kembali ke imam besar itu tapi telakannya adalah dia mengambil jalan pintas dia tidak kembali sudah bertobat tidak kembali kepada Tuhan tetap setia tidak demikian tapi dia tinggalkan semua itu sesuai dengan yang dia lakukan dia tinggalkan sendiri pergi tinggalkan teman-temannya tinggalkan Yesus dan dia pergi bunuh diri dan Alkitab mencatat tidak secara kasar dikatakan bahwa Judas Iskariot mendapat tempat yang layak baginya dimana itu yang layak baginya itu adalah di neraka tentunya saudara yang saya kasih Tuhan kita sebagai anak Tuhan mesti hati-hati tetap setia godaan itu bertubi-tubi yang bisa membuat mata kita kabur membuat orang yang setia orang yang sungguh-sungguh orang yang baik orang yang suci orang yang tulus orang yang hatinya tidak terkontaminasi dengan dosa bisa lakukan dosa kalau dosa sudah muncul dalam kehidupan satu orang saudara dia akan lakukan perbuatan apa saja yang jahat dan yang jahat itu bertambah jahat kalau dia berani korupsi dia pasti berani mengancam hey jangan kasih tau orang ya apa yang saya lakukan nih ambil berapa ribu dolar kasih dia awas kalau kamu kasih tau akan saya bunuh kamu itu dosa bertambah dan menjadi dosa dan kalau dia sudah bunuh bertambah berani bertambah nekat maka hati-hati saudara dan kemungkinan bisa terjadi terhadap orang percaya itu sebabnya kita perlu persekutuan selalu dengan anak-anak Tuhan itu harga mati ketika kita keluar dari persekutuan itu ketika kita lepas dari persekutuan itu ketika kita jauh daripada Tuhan Yesus maka godaan itu datang akan membuat kita celaka saudara dan Judas sudah mengalaminya Judas sudah mengalaminya saudara marilah saudara kita berdoa kepada Tuhan Yesus kita katakan oh Tuhan Yesus engkau begitu mengasih kami bahkan saat ini kami mengenang engkau menuju ke atas kayu salib mau mati untuk kami kami mohon supaya engkau Tuhan jaga pelihara hidup kami jaga pelihara perjalanan hidup kami supaya sampai akhir riwayat hidup kami kami tetap setia kepada Tuhan mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu terima terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan kami kami takut kami tergoda kami takut kami terpengaruh kami takut godan iblis menjatuhkan kami kuatkan kami Tuhan hindarkan kami terlepas dari persyukuhan dengan engkau Tuhan dan teman-teman seiman tetap kami fokus setia kepadamu Tuhan kalau diantara jemaat Tuhan yang sudah lama tidak bersekudu dengan Tuhan sudah lama tinggalkan gereja kami doakan Tuhan supaya mereka boleh kembali supaya mereka direbut kembali jangan direbut oleh iblis pasca memberitahukan pada kita bahwa iblis sudah keok sudah kalah tapi masih banyak anak-anak Tuhan yang kalah hari ini ampuni kami Tuhan ampuni kami Tuhan supaya kami tidak terjebak tidak pengaruh dan tetap setia kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa amin terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati